Saya selalu sabar menunggu anak saya belajar Al-Quran hingga malam hari. Semoga anak saya tetap semangat karena saya tahu Al-Quran sangat terbatas. Ini kisahku. Kau sudah bisa baca ikraknya belum? Belum kan, ikraknya kan nggak ada. Ini ada. Ya, ikraknya sudah sampai begitu. Yuk, nanti kita terlambat. Aku kalau mau belajar mengaji harus menempuh jarak yang cukup jauh. Melewati sungai, bahkan hutan. Tetapi aku tetap semangat karena aku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun terkadang pulang larut malam karena harus ngantri. Untuk belajar menghafal Al-Quran. Anak-anak, meskipun ikraknya cuma satu, tetap semangat ya. Ya, Pak Ustaz. Nanti belajarnya gantian. Yang sudah selesai boleh pulang. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Terima kasih.